Bismillahirrahmanirrahim 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 Buat zaman ulah mengenai ulaman untuk wakil untuk wakil, untuk wakil untuk wakil. Kata di masjid, sesungguhnya zaman kami ketika berasal berkabir dua orang yang mengajemani, mereka hidup di tengah Rasulullah Anees, setelah berasal mereka mengasihkan ke dunia wakil. Kata di masjid pada zaman kami, ulang-ulang itu orang yang tahu berkait tentang ilmu ilmu, bahwa harga-harga sangat banyak, akan tetapi yang bisa tampil untuk menampaikan sesuatu, cukup untuk beberapa orang saja. Pada zaman kita sekarang, orang-orang yang mengalirnya sangat sedikit, tetapi yang banyak, insya'anya cukup banyak. Di hadapan kita sekarang, dokter Sabi Kriza bersama, kita sangat mengetahui kehidupan beliau. Kita ini yang masih belajar, ingin menampak ilmu dari apa yang menjaga disampaikan, karena dia adalah seorang mengaklim yang bisa menampaikan di atas waktu untuk bisa diarahkan kita sekalian, dan dia adalah seharian apa-apa, dan bisa menggambil kehidupan beliau. Hari ini, tema yang akan disampaikan oleh Ustaz, dokter Sabi Kriza bersama-sama, adalah hati yang cenderung selalu terapak. Menunggakan hati yang cenderung selalu terapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Segala puji bagi Allah jala jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat teraksa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Ya Allah semoga salawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa pacurahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk isteri-isteri beliau, untuk putera-puteri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi. Semoga Allah meribadikan kita bersama mereka. Amma ba'ad, hari ini tanggal berapa jemaah? 24 sya'ban itu sudah. Subhanallah. Tak terasa hampir setahun kita meninggalkan Ramadan tahun 11 bulan. Dan di hadapan kita ada bulan Ramadan. Bulan untuk mengontrol nafsu kita. Untuk menundukkan jiwa kita. Dan kita dapat melihat. Kalau bicara hati yang condong mengikuti keinginan nafsu. Allah Azzawajal mengatakan. Zuyina linnas hubu syahwat. Sudah dicintakan kepada manusia itu cinta syahwat. Minan nisa wal benin. Laki-laki itu condong kepada siapa? Perempuan. Tapi ada nafsu yang sudah kebablasan. Laki condong sama laki. Yang Allah tanamkan di diri manusia. Itu condong kepada wanita. Condong kepada anak-anak laki. Condong kepada harta yang berlimpah ruang. Oleh karena itu kita kalau melihat orang kaya raya. Dengan harta yang berlimpah ruang. Ketika jalan di jalanan. Apalagi yang dikenal dengan krezi. Krezilis. Itu hati kita ya Allah. Kapan anak kayak gitu? Itu jiwa manusia. Allah Azzawajan. Yang menciptakan nafsu di diri manusia. Ada hikmah yang besar dari nafsu tersebut. Tapi perlu dikontrol. Di antara hikmah dari nafsu tersebut adalah lahirnya kita. Antum ini lahir dari buah nafsu. Kalau enggak, enggak akan lahir. Kalau bapak kita enggak punya nafsu. Nabi Adam A.S. Maka tidak akan ada anak keturunan. Nafsu itu yang membuat manusia mempertahankan apa yang dia miliki. Akan tetapi. Pengontrol nafsu itu adalah hati. Masih banyak kita melihat orang-orang yang merokok. Merokok itu pakai nafsu atau pakai hati. Kalau pakai hati enggak kepenging merokok dia. Enggak kepenging. Allah tidak ketiga. Penyakit. Dia tahu gitu. Kalau dia diajak berfikir, merenung. Tapi karena mengikuti nafsunya terkadang masih berat. Orang-orang yang diajak sholat. Antum tahu enggak sholat itu rukun Islam. Dia tahu lah Ustaz. Kenapa enggak sholat? Aduh. Masih berat. Nanti di bulan Ramadan. Kita akan mendapati sebagian manusia. Yang kuasa tapi enggak sholat. Kita akan ketemu lagi tuh. Orang-orang model kayak gitu. Puasanya dia pakai nafsu atau pakai hati. Kadang-kadang pakai nafsu. Kenapa untuk puasa gitu? Ya gimana Ustaz. Satu rumah, puasa semua. Masa enggak puasa. Jadi nafsunya dia ikuti. Terus kenapa menguasai hati? Ketika seorang berfikir dengan hatinya. Masya Allah. Tapi ada yang jadi masalah tadi. Nafsunya menguasai hati. Ahibatifillah. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diwetkan Imam Pamburani. Salatun Muhdika. Ada tiga perkara yang membinasakan. Jangan diremehkan tiga perkara ini. Kita tahu kemarin negeri kita dilanda. Delta. Varian Delta dari Covid ini. Bagaimana rumah sakit rumah sakit. Rumah sakit kehabisan oksigen. Bagaimana orang-orang banyak yang tewas. Kita ketakutan. Sebagian orang itu kalau pakai masker double. Ketika dia masuk rumahnya. Dia buka bajunya. Dia mandi ini itu. Karena dia khawatir. Betul. Kita khawatir dengan penyakit itu. Yang membahayakan. Tapi sebagian kita. Sedang. Ditimpa tiga penyakit ini gak sadar. Biasa-biasa aja. Apa kata Nabi SAW yang pertama. Hawan mutabak. Keinginan yang diikuti. Kecondongan yang diikuti. Nafsu yang diikuti. Kau pengen apa dia ikuti. Itu akan membinasakan. Yang kedua. Wa syuh un mutab. Syuh itu. Sifat fikir. Plus ambisi. Yang ditaati. Semua orang cinta sama Fulus. Siapa yang gak suka sama Fulus. Ada orang sudah. Bahir. Ambisius. Yang dia kerjakan. Yang dia lakukan. Adalah. Mengikuti. Ambisi dia. Dia akan binasa. Yang ketiga. Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Manusia. Yang takjub. Dengan dirinya sendiri. Sok suci. Sok baik. Merasa. Dia yang paling ngerti. Dia yang paling faham. Dia yang masuk surga sendiri. Orang kalau sudah kena penyakit yang ketiga. Ini jaman. Sulit dikasih nasehat. Karena penyakit ini akan mengantarkan kepada kesombongan. Dan sombong itu. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bahas. Dia yang paling alim. Dia yang paling pinter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelak semuanya akan. Hancurkan binasa. Allah mengatakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Y였습니다. Alhamdulillah. Ketika terjadi kiamat Tidak ada lagi kota namanya Cerbon Tidak ada Masjid Imam Syafi'i Maaf Jakarta Tidak ada, Indonesia hilang Terus bumi akan menjadi Dataran Yang landa Tidak ada tanda-tanda Oh ini anak pernah tinggal di rumah ini Ini jalan ini Kalau lurus sampai ke masjid Imam Syafi'i Tidak ada Pada hari itu Ya tazakarul imsa Dia ingat dengan apa yang dia kerjakan Dia ingat Ketika ditampakkan api raka Bagaimana dia takutnya Allah sebutkan Fa'amma manpahu Wa'ataran hayatat dunia Ini kalau kita bicara nafsu Ada pun orang yang melampaui batasannya Melampaui batasannya Untuk melihat Kalau ada anak buah di kantor Nyuruh-nyuruh bosnya Kira-kira Apa pandangan orang di kantor Dengan orang ini Tidak tahu dia Sebagian kita Tidak tahu dia Amat Allah Assalamualaikum Kita ini hamba Semua fasilitas Yang kita dapatkan Yang kita gunakan Murni pemberian Allah Assalamualaikum Ingat Kita ini Budak Abah kita juga Budak Umih kita juga Budak Kakek kita Sebagian bakar dengan kakeknya Budak Kakek kita juga Maka jangan melampaui batasannya Kenapa? Engkau budak Kita dari keturunan budak Yang namanya budak itu Ikut aturannya siapa? Ikut aturan majikan Ikut aturan majikan Masuk Yang berapa kerjanya? Pulang jam berapa? Kau disuruh nurut Tapi ada yang melampaui batasannya Sampai pernah ada sebuah kisah Kisah dari Bishra Al-Hafi Di rumah itu Kayaknya sedang ada hiburan Malam hari ada hiburan Ada musik Ada joget-joget Di sana Ini ada orang lewat Bingung Akhirnya dia ketuk Pintu rumah orang ini Yang keluar Pembantunya Budak Budak Tanya Orang yang lewat ini Yang punya rumah ini Orang merdeka Apa budak Kata pembantunya Orang merdeka Kata dia Pantes Kalau dia orang merdeka Melakukan ini Ditinggal Ditinggal Tuhan rumahnya ini Ketika masuk kembali Budaknya ditanya Siapa tadi yang ketuk pintu Ada orang lewat saja Ngomong apa dia? Dia cuma tanya Pemilik rumah ini Budak atau orang merdeka Kata aku orang merdeka Terus dia Dia kata Dia pantas Kalau budak Mungkin melakukan Seperti ini Diikuti Sama orang Dia sadar Kita ini Bukan Yang seharusnya Kita tidak Bertindak Kecuali Sesuai keinginan Prohbul alami Maka Allah Katakan Dan dia Lebih Mementingkan Kehidupan dunia Kita ini Bisa datang Salat subuh Penuh perjuangan Antun Kalau kasih dua pilihan Salat subuh Kajian Di masjid Imam Syafi'i Sama tidur Mana yang lebih zen Aduh Tidur Bahkan Sudah datang Ke masjid Kajian Tidur Nikmat Kalau bicara Kehidupan dunia Maka Barang siapa Yang melampaui Batasannya Dia lebih Mempentingkan Kehidupan dunia Ini yang tadi Kita sebutkan Dalam tema Condong Mengikuti Nafsunya Tempat dia Dimana Jahil Neraka Tempatnya Sebagian kita Itu Tidak takut Tengah neraka Dikasih tahu Neraka Sampai Tapi Dikasih tahu Ada tsunami Yang sedang Menuju Ke Cerbun Semuanya Meninggal Ke Cerbun Antun Lihat Bagaimana Takutnya manusia Dengan urusan Dunia Tapi Tidak takut Dengan urusan Ada pun Orang yang takut Maka Mrabihi Dia akan Disidang Dia akan Diberdirikan Menghadap Allah Azza wa Jal Takut Dia Perasaan Dia Budak Ana berbuat Ini Dilihat Sama Allah Azza wa Jal Ana melakukan Ini akan Dihisap Sama Allah Azza wa Jal Okey Nggak ada yang tahu Ana berbuat dosa Satupun Manusia Tidak ada yang melihat Aku berbuat dosa Tapi Dia yakin Allah melihat Ana Ada malaikat Malaikat Yang mengawasi Ketika Ana berbuat dosa Kira Man Katibin Ya'lamu Nama Tafalun Nggak akan Berpisah Sama kita Malaikat Dia terus Dia menjawab Maka Orang ini Ketika Takut Sama Allah Azza wa Jal Wa nahan Nafsa Anil Hawa Menahan Nafsunya Dari Kemauan Kemauan Berat Fa'innan Jannata Dia ma'war Maka surga Tempat Dia Ahibatifillah Kita tahu Kejadian Nabi Yusuf Dengan Imratul Aziz Bagaimana Nabi Yusuf Di dalam Rumah itu Ini bicara Ujian Fitnah Terbesar Laki-laki Itu Siapa Perempuan Antum Dititipin Fulus Satu Milyar Di rumah Itu Dikasih Berangkas Besi Ini Nomernya Antum Jagain Insyaallah Terjaga Itu Fulus Tapi Antum Dititipin Perempuan Di rumah Itu Satu Rumah Sama Antum Kira-kira Bisa Antum Jagain Nabi Yusuf Aziz Satu Rumah Sama Imratul Aziz Hati-hati Laki-laki Yang Serumah Dengan Perempuan Yang Bukan Mahrum Dikodain Nabi Yusuf Hai Tadak Ayo Kata dia Pintunya Sudah Ditutup Semua Sudah Selesai Nabi Yusuf Lari Dikejar Sama Perempuan Ditarik Menuju Ke pintu Ditarik Baju Kita Lihat Yang namanya Nafsul Perempuan Jadi Kuat Bagaimana Nabi Yusuf Bisa Ditarik Bajunya Sampai Robek Karena Mengikuti Nafsul Dan Setelah Kejadian Bagaimana Allah Azza Menceritakan Tentang Jiwa Manusia Inna Nafsa La Ammarutum Bisu Sesungguhnya Nafsu Itu Selalu Menyuruh Kepada Kejahatan Kejahatan Kejuali Yang Dirahmati Oleh Allah Azza Maka Kalau bicara Bagaimana Kita Menempa Hati Kita Supaya Menguasai Jiwa Jiwa Para Allah Menyebutkan Bahwasannya Hati Ini Raja Di tubuh Kita Semua Organ Itu Nurut Apakah Tahan Bahkan Nabi Alayhi Salatu Assalam Mengatakan Ala Inna Fil Jasadi Mubo Di Dalam Jasad Itu Ada Satu Organ Kalau Benar Semuanya Jadi Tapi Kalau Hatinya Sakit Jantungnya Rusak Maka Semuanya Jadi Rusak Ala Wahiyah Wahiyah Ahibatibillah Bagaimana Cara Agar Hati Kita Menjadi Raja Yang Baik Yang Mengatur Keinginan Keinginan Kita Yang Nafsu Tunduk Nafsu Itu Bisa Ditundukkan Bisa Asalkan Yang Menundukkan Mau Berjuang Mau Berusaha Para Ulama Menjontohkan Nafsu Ini Dengan Burung Elang Antum Tahu Burung Elang Dia Nggak Mungkin Tinggal Di Dekat Dekat Rumah Kalaupun Dia Terbang Tinggi Dia Terbang Dia Kalau bikin Sarang Dia Akan Cari Pohon Yang Paling Tinggi Atau Dia Akan Cari Tebing Tebing Yang Terjam Yang Tidak Terjam Oleh Manusia Tapi Antum Pernah Pernah Tahu Burung Elang Yang Seperti Itu Ada Di Tangan Orang Ada Di Tangan Dilemparkan Balik Lajam Disuruh Pergi Untuk Mengambil Sesuatu Terbang Dia Disuruh Berburu Kelinci Dia pegang Kelinci Nggak Dia Makan Nggak Dia Makan Sampai Majikannya Dateng Kok Bisa Burung Yang Sebelumnya Liar Yang Tidak Mau Mendekat Sama Manusia Sampai Anda Melihat Kalau Lihat Pangeran Pangeran Di Dubai Burungnya Itu Diajak Naik Pesawat Duduk Dikasih Makan Kenapa Tabliat Burung Ini Berubah Yang Awalnya Tidak Mau Mendekat Sama Manusia Jangan Bicara Nurut Sama Manusia Dekat Aja Nggak Mau Kenapa Karena Kita Melatih Dan Disinilah Kunci Kalau Bicara Bagaimana Supaya Hati Kita Dapat Menunduk Ke Jiwa Itu Dengan Dilatih Dengan Perjuangan Allah Azza Jal Mengatakan Tentang Penghuni Surga Kenapa Mereka Bisa Masuk Surga Allah Mengatakan Mereka Dikasih Balasan Itu Karena Kesabaran Mereka Nggak Santai Hidup Hidup Di Jangan Mereka Dimasukkan Kesurga Karena Kesabaran Mereka Disilah Kita Perlu Mendidik Jiwa Kita Untuk Sabar Akhir Batifillah Kalau Bicara Langkah Langkah Memperbaiki Hati Agar Dapat Menunduk Ke Nafsu Maka Yang Pertama Adalah Doa Kenapa Supaya Kita Tidak Melampaui Batas Supaya Kita Tahu Orang Itu Bisa Solat Subuh Berjamaah Di Soh Pertama Orang Itu Bisa Membaca Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Di Bulan Ramadan Dia Bisa Menahan Diri Dari Segala Godaan Itu Karena Allah Yang Membantu Maka Jalan Pertamanya Adalah Doa Minta Sama Allah Azza Al-Quran Di Surah An-Nur Ayat 21 Allah Azza Al-Quran Mengingatkan Walawla Fadlullahi Alaykum Warahmatuhu Mazaka Minkum Min Ahadin Abad Kalau Bukan Karena Rahmat Allah Dan Karunianya Kepada Kalian Tidak Ada Satupun Di Antara Kalian Yang bersih Yang Jadi Orang Bener Tidak Ada Maka Kita Ketika Merasa Alhamdulillah Zat Ana Dulu Tidak Pernah Ke Masjid Allah Tidak Pernah Ke Masjid Ramadan Ana Tidak Pernah Puasa Apa Dosa Yang Tidak Ana Lakukan Sekarang Alhamdulillah Ana Bisa Datang Rumah Allah Azza Ya In Itu Allah Yang Kasih Sebagian Orang Mengatakan Allah Saya Berusaha Mati Matian Berjuang Allah Yang Kasih Ini Harus Ada Di Dalam Diri Kita Bahawa Kita Bisa Solat Karena Allah Yang Memudahkan Bagi Akan Tetapi Allah Yang Memberikan Tazkiah Penyucian Dimana Jiwa Yang Awalnya Selalu Mengikuti Keinginan Keinginannya Ini jiwa Bisa Nurut Seperti Burung Elang Tadi Itu Allah Wallahu Sami'un Alim Allah Itu Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui Coba Kita Lihat Doa Doa Yang Dibaca Rasulullah Sallallahu Sallam Nabi Kita Sallam Hatinya Disucikan Sehingga Nafsunya Tunduk Itu Melalui Proses Yang Panjang Allah Yang Menyucikan Ketika Beliau Umur Empat Tahun Sallallahu Aleyhi Sallam Takkala Berada Di Kambing-kambing Yang Digembal Di Daerah Badui Tempatnya Halima As-Saji Bagaimana Ada Dua Burung Putih Yang Menangkap Nabi Sallallahu Sallam Dua Malaikah Yang Kemudian Menidurkan Nabi Sallallahu Sallam Membelah Dadah Mengeluarkan Jantung Lalu Jantungnya Itu Dibelah Lagi Dikeluarkan Noda Hitam Dikatakan Hada Hadhu Syaitan Ini Bagian Syaitan Dibuat Lalu Diisi Dengan Hikmah Dicuci Dengan Air Zam 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 Lalu Dikembalikan Kedalam Dadah Itu Yang Pertama Ketika Umur Beliau 50 Tahun Kira-kira Peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Tidak Melakukan Isra' Mi'raj Sampai Dadah Dibelah Dibersihkan Baik Itu Tidak Terjadi Sama Kita Paling Tidak Itu Gambaran Perlunya Bantuan Allah Azza Wajan Dalam Menuduk Ketak Oleh Ketak Nabi Al-Isra Tersang Mengajarkan Doa Di antara Doa Yang Nabi Ajarkan Kepada Kita Sebagaimana Dalam Hadith Imam Muslim Allahumma Ati Nafsi Taqwaha Wa Zakkihah Anta Khairu Man Zakkaha Anta Waliuhau Maudah Beliau Minta Ini Nabi Sebagian Kita Tidak Pernah Doa Dengan Doa Minta Rizki Datang Ke Ustaz Saya Ini Dia Sedang Mengalami Kesulitan Ekonomi Apa Kira-kira Amalan Yang Perlu Diaman Allah Kesian Anak Tadi Berangkat Kesini Lewat Pemuda Pemuda Yang Kayaknya Tidur Semalam Sampai Subuh Mereka Tidur Di Pinggir Jalan Ngobrol Ini Itu Yang Mereka Tidak Ikut Kajian Itu Maka Tugas Antu Menyampaikan Ini Kepada Mereka Artinya Paling Tidak Dikasih Amalan Orang Ini Ada Usaha Untuk Jadi Orang Baik Itu Ada Usaha Dengan Meminta Kepada Allah Ati Nafsi Taqwa Berikan Kepada Jiwaku Ketakwaan Kekasihkan Wazak Tihah Sucikan Anta Khairu Manusakka Engkau Sebaik Baiknya Yang Menyucikannya Kenapa Anta Waliyuh Wa Maulah Engkau Yang Memiliki Jiwaku Ini Engkau Yang Mengatur Jiwaku Engkau Yang Menguasai Jiwaku Engkau Maka 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 Seorang Melihat Bagaimana Hatinya Condong Mengikuti Nafsunya Dia Berangkat Menuju Kepada Allah Azza Wajan Bagaimana Nabi Ibrahim Mengatakan Ini A'udhu Ah 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 Tadi kita Dengarkan Ucapan Ustaz Ismail Bagaimana Allah Mengangkat Derajatnya Orang-orang Yang Berilm Allah Sebutkan Di surat Al-Mujadilah Ayat 11 Orang Beriman Itu Diangkat Derajat Dari Orang-orang Kafir Tapi Orang Beriman Yang Berilmu Itu Diangkat Derajat Beberapa Derajat Dari Satu Derajat Kederajat Selanjutnya Itu Seperti Langit Dan Bumi Itu Ilmu Yang Bermanfaat Maka Nanti Pada Hari Kiamat Orang Itu Akan Ditanya Tentang Ilmunya Bukan Ditanya Berapa Hafalan Quran Berapa Kajian Yang Engkau Hadiri Engkau Ketika Kajian Bawa Buku Apa Bawa Buku Kalau Di Kelas Ustaz Kan Tanya Kok Bisa Jawab Tidak Pertanyaan Menunjukkan Dia Belajar Tidak Tapi Pada Hari Kiamat Pertanyaannya Yang Akan Ditanyakan Ilmu Kok Bikin Apa Maka Bukan Banyak Banyakan Ilmu Ilmu Itu Di Amalkan Apa Apa Manfaatnya Kita Hadir Hari Ini Kita Dengar Caranya Seperti Ini Ilmunya Kita Dikasih Tahu Ada Doanya Seperti Tapi Pula Kita Tidak Amalkan Jadi Ilmu Kita Menjadi Bahaya Buat Kita Beliau Mengatakan Allahumma Inni A'udhudhika Min Ilmin La Yaf Wa Min Kalbin La Yaf Syah Dari Hati Yang Tunduk Ada Hati Kita Tidak Khushu Jaman Kita Sholat Subuh Tadi Atau Sholat Sholat Yang Kita Lakukan Fisiknya Di Masjid Hatinya Di Pasar Ada Antum Sedang Menghadap Allah Tapi Hati Antum Sedang Berada Di Entah Di Tempat Ada Sebagian Orang Yang Baru Sadar Ketika Imam Assalamualaikum 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 Jadi Awas Hatinya Kemana Waboh Antum Bisa Cek Selesai Sholat Maghrib Tanyakan Kepada Tadi Imam Baca Surat Apa Waboh Wa Itu Hatinya Tidak 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 Terjadi Sama Wamin Nafsin La Tashba'i Dari Nafsu Yang Tidak Tidak Puasnya Kita Itu Harus Menundukkan Nafsu Kita Nafsu Makan Itu Baik Kalau Kita Tidak Punya Nafsu Makan Ya Ma'am Mati Makanya Orang tua Itu Menghadapi Anaknya Yang Nafsu Makannya Lemah Aduh Dibelikan Vitamin Nafsu Makan Ini Itu Karena Bahaya Tapi Ada Nafsu Yang Tidak Puas Ini Bahaya Makanya Kalau Bicara Makan Apa Kata Nabi Suha Kita Mau Masuk Ramah Pon Kita Akan Melihat Nafsu Kita Ketika Waktu Berbuka Ada Orang Yang Tidak Montor Nafsunya Makan 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 Tau Sarungnya Dikendorin Makan Lagi Makan Lagi Eh Ayo Sali Aduh Masih Belum Bisa Berdiri Padahal Seharusnya Diatur Bisa Diatur Jangan Nunggu Dia Orang Lahir Lahir Tidak Ada Yang Perutnya Besar Tidak Ada Terus Kenapa Setelah Besar Kau Ada Yang Perutnya Besar Apa Penyebabnya Oh Ini Gara Gara Umian Masaknya Enak Terus Dia Cari Kambing Hitam Maka Kata Nabi Sallallahu Sallam Ma Mal tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia daripada perut dia tidak ada jadi perut kita itu wadah yang paling buruk yang kita penuhinya terus bagaimana cukup manusia itu makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak bukan perutnya tegak punggungnya tegak tapi bagaimana enak makanannya kita makan sedikit masih kurang tapi tetap ada aturan aturannya bagaimana sepertiga buat makanan sepertiga buat minuman sepertiga buat nafas sebagian kita full makanan sampai mau nafas itu susah akhirnya dia bersendawa jadi maksa untuk nafas itu perutnya Nabi SAW ketika ada sahabat yang bersendawa apa kata beliau s.a.w. tahan itu sendawa dari kita kau tahu orang yang paling banyak kenyangnya di dunia paling panjang laparnya hari kiamat ini wadah yang buruk buruk kita tapi ada nafsu yang tak pernah puas nafsu kepada wanita tidak ada alasan seorang muslim berzina tidak ada kenapa Allah mengatakan jalla jalalu fankihu ma pa'balakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba mau berzina bagaimana Allah sudah berikan kesempatan nikahi dua, tiga, empat kau takut tidak bisa berbuat adil satu karena sebagian orang mengikuti nafsunya nikah lebih dari satu tapi dia tidak bisa berlaku adil yang ikuti nafsunya lagi tak ada alasan berzina maka ahibat ibu kenapa Nabi SAW menganjurkan anak muda ini segera menikah wahai kaulah muda bukan yang tua ingat ini panggilan buat yang muda karena pemuda itu nafsunya beda dengan orang tua oleh karena itu kalau ada orang sudah tua sepuh berzina Allah tidak akan lihat kembali orang pada hari kita sheikhun zanid udah tua masih berzina udah di atas 40 tahun pemuda itu sampai umur berapa 40 tapi ada orang di atas 40 masih berzina udah masuk dia sheikh zanid Allah Allah udah kasih silahkan tapi cukup empat terakhir empat itu dengan syarat adil kalau gak satu tapi gimana anda gak mampu berlaku adil tapi nafsu anda tidak dapat puas dengan satu istri apa yang dilakukan tundukkan nafsu dengan puasa tundukkan Nabi memberikan solusi untuk nafsu kita jaman udah dikasih solusi bukan kemudian diikuti nafsu kita yang gak mampu nikah bukan berzina bukan kemudian dia melepaskan pandangan mata bukan puasa puasa itu dapat tadi mengontrol nafsu kita jadi beliau berlindung dari apa min ilmin la yanfa wa min kalbin la yakshya wa min nafsin la tashba tadi nafsu yang gak ada puasa harta awna abdubillah antun bisa ngeliat ya orang itu kalau sudah mencari harta karena kalau lupa dengan halal haram nafsu wailulikullihumazatilnumazat aladhi jama'amalawawaddadah kerjanya ngumpulkan harta ini orang setelah kumpul apa yang dilakukan dihitung dihitung lagi dihitung lagi yahshabu anna manahu akhladah yang mengira bahwa saya dengan harta ini umurnya akan lebih panjang lagi mungkin dia akan kekal hidup di dunia lah ibu umurnya kita perlu pantul nafsu kita iya aku kepingin kepingin sama ini tapi apa semua keinginan harus diturutin Allah Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada isteri awakullam ashtahayti ashtarayti apakah setiap engkau punya syahwat punya kemauan engkau harus beli nih kita juga perlu mengontrol istri kita kadang-kadang dia kepingin ini kepingin itu enggak jangan jangan semua yang diinginkan harus anak-anak kita anak-anak kita sering ngomong sama istri anak itu kalau minta sesuatu sambil nangis nangis ini itu akhirnya ibunya kesian ibunya kesian anak-anak jangan dikasih nangis biar nangis sebentar dia nangis setelah itu dia mau nangis berapa jam itu anak ternyata bisa artinya nafsunya itu keinginan dia bisa kita tahan bisa kita pun bisa menahan keinginan kita dengan izin Allah kemudian doa yang keempat yang Nabi berlindung darinya dari doa yang tidak dikabulkan jangan sampai kita berdoa tidak dikabulkan gara-gara syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi baik setelah kita yakin Allah yang membersihkan hati kita menundukkan jiwa kita kita sudah berdoa tidak cukup doa doa perlu usaha perlu usaha Allah kita berusaha dan orang-orang yang berjuang bersungguh sungguh untuk mencari kebenaran kami akan kasih kami tunjukin dia kepada jalan-jalan kami Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsa maka kita lihat kalau bicara sholat itu perlu pemaksaan dari kita yang sholat malam kadang-kadang alarm bunyi jam 2 kalau antum tidak maksa antum akan tidur lagi jadi jiwa kita perlu dipaksa puasa sunnah senen kemis perlu dipaksa jiwa kita menundukkan pandangan ketika ada perempuan lewat sekarang jarang perempuan lewat di depan rumah lewatnya di handphone geser ada yang lewat diturunin dipaksa dipaksain enggak katakan tidak kita harus berani berkata tidak kepada jiwa kita lama-kelamaan jiwa kita akan tunduk tadi seperti burung ngelang itu tapi butuh proses panjang ibn al-fayyib ketika menyamakan orang yang memandang memandang perempuannya kadang-kadang ada pikiran dari ada miskin setan mengatakan kau lihat lagi supaya enggak penasaran daripada jadi apa jadi pikiran aset kau lihat siapa oh pulang lewat apakah dia enggak penasaran kata nabi sallallam pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun enggak perlu masuk ke dalam hati panah beracun tergores kulit aja masuk ke hati bisikan itu digambarkan oleh lupa ibrahim Allah seperti orang yang naik kuda dia pegang tali kendali kuda itu kuda ini mau masuk ke jalan yang sempit maunya kuda ini masuk ke jalan yang sempit padahal ada jalan yang besar ketika antum tidak tarik itu kendali masuk dan kau sudah masuk sulit keluar maka bagaimana sebelum masuk kita tahan subhan oleh karena itu Allah mengatakan jangan mendekati zina dekat dekat aja gak boleh dekat apalagi melakukannya karena kalau sudah dekat biasanya waduh maka perlu perjuangan bentuk perjuangan kita pertama adalah dengan memperbanyak istighfar kenapa karena hati kita takkan berbuat dosa akan ada karak-karak di hati kita ada noda-noda hitam di hati kita maka perbanyak istighfar antun perlu maksah diri kita duduk istighfar Allah aku sehari itu taubat sama Allah minta ampunan sama Allah 70 atau 100 sekali salah Allah itu menghitung Nabi duduk duduk satu majlis dia menghitung Nabi membaca doa Nabi mengatakan sekali duduk 100 kali Nabi baca kita duduk ngobrol satu jam kuat bisa ngobrol satu jam ke timur ke barat ke utara selatan istighfar ini perlu pemaksan anam istighfar hitung hitung supaya sampai 100 kali kalau antun gak menghitung 30 kayaknya sudah 100 banyak hitung hitung pakai tangan walaupun pakai tasbeh gak apa-apa tapi usahakan pakai tangan lebih lebih baik antun pakai tangan kalau menghitung pakai tasbeh itu gak mikir tau-tau sampai tapi kalau pakai tangan antun harus akalnya harus hadir karena kalau gak hadir berapa maka dianjurkan disunnahkan menghitung pakai tangan istighfar yang kedua sholat bukan hanya yang lima waktu Alhamdulillah yang lima waktu mungkin kita sudah terbiasa dari dulu sudah diajarkan sejak kecil kita sholat lima waktu sekarang tambah sholatnya berapa kalau bisa 40 roka sholat biasanya kan 17 roka itu yang wajib jadi 40 roka gimana ngitungnya 40 roka itu 17 tambah 12 tambah 11 17 tambah rawatib berapa 12 jadi berapa 29 tambah 11 sholat malam jadi 40 kalau sholat malam sulit ganti sholat 2 kenapa inna sholat tanha anil fahsya iwal mungkar sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sholat sholat wajib kalau dilakukan dengan benar sudah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar cuma yang jadi masalah Nabi s.a.w. menjelaskan ada orang yang sholat itu pahalanya cuma 10% jadi banyak kurangnya maka bagaimana kita menyempurnakan kekurangan itu solat kemudian berbanyak dikir dipaksa antun kalau baca dikir itu dipaksa dikir apa dikir yang masyuruh dikir pagi dan petang sebagian kita kan enggak enggak nanti enggak paksain selesai anak akan berangkat kerja kalau dikirnya selesai enggak selesai enggak berangkat dipaksain istrinya diajarkan anak anaknya diajarkan tentang dikir ini kemudian baca Quran karena Quran itu adalah dikir yang paling mulih Allah Azza wa Jal mengatakan dan antun kalau sudah biasa kalau jiwanya bersih apa kata Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman Allah innamal mu'minun allazina idha dhukir Allah wajilat kulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadat hum iman sampai sampai nanti disebut nama Allah bergetar hati takut kita dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan kemudian puasa sunnah maka nabi sallallahu subhanahu bagaimana beliau banyak puasa sunnah pada dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sudah diampu dan kita akan masuk bulan ramadhan tolong persiap dari sekarang semua amalan yang tadi kita sebutkan solatnya ditambahin antun biasa solat cuma 17 rokaat anda mau solat sekarang tambahin solat malamnya dimulai malam ini sebagian orang mikir nanti saya akan terawih awal ramadhan solat malam itu sepanjang tahun tidak hanya di bulan ramadhan antun boleh badan isya malam ini sebelum tidur solat 11 rokaat boleh itu solat malam solat sepanjang tahun boleh sepanjang tahun nabi selalu solat malam tapi lebih utama kalau solatnya di sepertiga malam akhir kalau tidak bisa seperti yang biasa kita lakukan di bulan ramadhan yaudah kita jagain mulai malam ini antun mulai solat baca kurannya mulai hari ini baca kuran paksain buktinya antun ramadhan bisa hatam 30 jus bisa karena antun maksa ada orang yang 11 bulan tidak hatam quran ramadhan hatam quran kok bisa maksa harus anda punya target harus satu maka dengan cara seperti semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga jiwa kita tunduk dan hati kita menjadi penguasa untuk jiwa kita itu yang dapat anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf nah terima kasih Terima kasih. 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 Masya Allah. Masya Allah. Kita nikau melihat saudara kita yang tunanetra. Yang tidak melihat. Dia kehilangan mungkin separuh penikmatan dunia ini. Kalau dia bersabar sampai dalam sebuah hadith kudsi dikatakan Siapa yang aku kasih ujian dengan kehilangan kedua matanya dan dia bersabar. Aku gantikan buat dia surga. Masya Allah. Baik. Kalau anak mau tanya. Tadi kita menyebutkan doa yang diajarkan Nabi SAW. Agar jiwa kita ini bisa tunduk nafsu kita ini tidak lihat. Siapa yang mahu mengulangi doa tersebut? An'id. For. An'ta waliyuha wa maulaha wa mahirini. An'ta waliyuha wa maulaha wa mahirini. Terus. Lanjutannya. Allahumma inni a'udhubika. Baik. Anak kasih. For. Lanjutannya aja mah. Anak mau kasih yang dekat. Nah. For. Maiknya. Berikin ke luarannya. Syukur. Bismillah. Allahumma inni a'udhubika. Min'in billahi maffar. Wa min'ul billahi a'ja'ah. Wa min'ah sidah tafsah. Meminta hati la yustajabu laha. La yustajabu laha. Artinya apa? Allahumma inni a'udhubika. Wa ma'ulah. Allahumma inni a'udhubika. Ya. Min'in billahi maffar. Dari hati. Dari ilmu mahtika bermakara. Wa min'ul billahi a'ja'ah. Dari hati yang kita takut. Wa min'nam sinah tafsah. Dari nasum ya kita kuas. Wa min'a yustajabalana. Tani yustajabu laha. Dan dari doa yang tidak impact Masya Allah Barakulah Fikir Nah Ini terakhir Anak akan bacakan pertanyaan yang masuk Barakulah Fikir Tolong tadi doa itu dihafalin Gak ada lagi yang mengatakan Aduh anak sudah tua Susah menghafalin doa Paksa Kita perlu memaksa jiwa kita Kau harus hafalin Besok harus hafal Insya Allah besok hafal Tapi kalau kita sudah dari awal Menyerah Ya gak akan pernah kita bisa Menghafal Apakah benar Ustaz Jadwal sholat subuh di Indonesia Kecepatan 25 menit Lalu kapan berhenti makan Sahur bulan Ramadan Terakhir Anda melihat Mohamadiyah Mohamadiyah Pipi Mohamadiyah itu Mengeluarkan Membuat sebuah penelitian ulang Tentang jadwal sholat Subuh Mereka akhirnya menetapkan Sholat subuh Yang ditetapkan oleh kita di Indonesia ini Kecepatan 8 menit Itu menurut Itu menurut Mereka Sehingga Yang berpatokan dengan itu Tidak ada masalah Dia mengikuti tadi 8 menit Tapi kalau memang dia Anda gak tahu Setmana siang benar Yaudah Dia berhenti ketika Berhenti sahur Seperti waktu yang biasa Sholatnya setelah 8 menit Karena Berhenti sahur Sebelum waktu subuh Itu gak apa-apa Nabi SAW itu Sahurnya bukan sampai adat Antara sholat Nabi SAW dengan sahurnya Itu kira-kira 50 ayat Sebagian kita Sahur itu Ditumbuh sampai adat Sabar Gak apa-apa Gitu Artinya untuk makan Kita disebutkan bahwasannya Mengakhirkan sahur Artinya sahurnya itu Ya di waktu sahur Tentang tengah malam Jadi Gak harus kita berhenti makan itu Kalau denger adat Kemudian Waktu Berakhirnya Makan Itu bukan adat Tapi Terbitnya Fajar Di masa Nabi SAW Adan subuhnya Dua kali Bila Itu adan Sebelum waktu Ibn Umi waktu Adan ketika Sudah masuk waktu Jadi kalau ternyata Adannya memang Sebelum waktu Ya kita berarti masih boleh Makan Tapi kalau sudah tepat waktu Ya gak boleh Makan dalam kita Berhati-hati Tentang masalah ini Waktu berbuka Sebagian orang Berbuka itu Mengamalkan hadis Untuk Mensegerakan Buka Belum adat Itu sudah pegang makanan Taruh sini Taruh sini Nanti koloknya Dideketin Nanti Itu waktu doa Itu waktu doa Saja Jangan mikirin Makan Kemudian Waktu Berbukanya itu Bukan dengan suara Adan juga Tapi dengan Masuknya Waktu Maghrib Terbenam Terbenamnya Terbenamnya Sebagian Masjid Adannya Telat Di kampung Mana itu Kadang-kadang kita Sama istri Sama anak-anak Nunggu adan Padahal Kau melihat Waktu sudah masuk Ternyata yang di Masjid itu Makan dulu Tukang adannya Itu masuk Waktu Makan Sudah Karena dia tahu Ilmunya Gak harus adan Gitu Kita yang di rumah Nungguin adan Maka ingat Masuk Waktu Dan Pastikan Artinya Antum Perlu memastikan Umpamanya Ini kadang Kalau saya Agak telat Atau gimana Sudah Dimundur Kedua Tiga Menit Dari Waktu Itu aman Antum Manfaatkan Waktu Untuk Berdoa Masya Allah Pusat Berfikir Itu Otak Atau Hati Kenapa 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 Ditanyakan Kita ini Kadangkala Menanyakan Sesuatu Yang tidak Terlalu Penting Buat Kita Cobalah Bertanya Sesuatu Yang ada Aplikasi Amal Tanya Terus Nanti Dapat Apa Kalau Kita Bertanya Pusat Berfikir Itu Otak Atau Hati Kalau Dikatakan Hati Terus Kenapa Kalau Dikatakan Otak Terus Kenapa Ini Enggak Apa-apain Cuma Pengen Tahu Aja Bahar Kau Bikin Anak Nggak Mau Jawab Anak 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 Kepikiran Terus Untuk Ta'adud Tapi Istri Belum Mengizinkan Sementara Pikiran Itu Mengganggu Anak Banyak Puasa Sunnah Berbanyak Puasa Sunnah Jadi Ada Orang-orang Yang Enggak Berani Jamaah Tapi Jadi Pikiran Terus Gitu Puasa Sunnah Bagaimana Cara Supaya Kita Bisa Sabar Menahan Nafsu Dari Lingkungan Kerja Atau Di Rumah Menghadapi Suami Yang Jarang Atau Susah Makan Gimana Maksud Bagaimana Cara Supaya Kita Bisa Sabar Menahan Nafsu Dari Di Lingkungan Kerja Atau Di Rumah Menghadapi Suami Yang Jarang Susah Makan Yang Pertanyaannya Dua Yang Pertama Menahan Nafsu Dari Lingkungan Kerja Masya Allah Baik Bagi Wanita Allah Azza Berfirman Hukum Asalnya Perempuan Itu Di Rumah Allah Katakan Menetaplah Kalian Di Rumah Rumah Kalian Di Rumah Rumah Kalian Padahal Kebanyakan Rumah Itu Miliknya Suami Tapi Allah Katakan Rumah Rumah Kalian Rumah Perempuan Perempuan Ini Karena Itu Menjadi Istana Dia Seharusnya Dia Disana Terus Urusan Nafkah Suami Suami Ini Suruh Kerja Dia Jadi Pemimpin Karena Allah Wajibkan Dia Memberikan Nafkah Salah Satu Kalau Keluar Rumah Diperbolehkan Apabila Ada Perlunya Dan Itu Ada Aturan Berpakaian Yang Syari Tidak Taberut Seperti Taberut Yang Orang Jahili Jamal Rahmat Allah Kita Itu Perlu Memperjuangkan Hak Wanita Kenapa Karena Saat Ini Banyak Yang Mengeksploitasi Wanita Kalau Seorang Wanita Diterima Kerja Harus Pakai Pakaian Yang Seksi Dia Harus Pakai Makeup Berarti Dijual Di Perempuan Engkau Memanfaatkan Perempuan Tersebut Bukan Keahlian Dia Seharusnya Perempuan Itu Dihargai Karena Keahlian Bukan Fisik Fisik Ini Buat Suaminya Tapi Kadang Kalah Dan Disini Para Lelaki Akhirnya Bekerja Campur Dengan Wanita Yang Godaannya Besar Maka Nasihat Anak Tundukkan Pandangan Tundukkan Pandangan Banyak Berdoa Banyak Istighfar Karena Kita Lihat Antum Mau Kepak Dikerja Di Pasar Kerja Di Mana Kita Melihat Fitnah Ada Menghadapi Suami Yang Susah Makan Ada Perempuan Yang Menghadapi Suami Ya Allah Suami Ana Suka Makan Masak Terus Susah Ini Suaminya Tidak Suka Makan Susah Sabar Kalau Suaminya Susah Makan Tanya Dia Suka Makan Apa Kalau Suaminya Susah Makan Bikinkan Makan Enak Tapi Sampaikan Bang Karena Abang Susah Makan Ahsan Kita Puasa Sunnah Senin Kemis Atau Kita Puasa Dawud Manfaat Yang Suka Makan Ahsan Dapat Pahala Daripada Tidak Dapat Pahala Bagaimana Cara Agar Bisa Melembutkan Hati Suami Yang Agak Keras Supaya Mau Solat Berjamaah Di Masjid Ya Di Beberapa Tempat Itu Jamaah Solat Subuh Lebih Banyak Wanita Daripada Laki-laki Entah Apa Di Kampung Itu Memang Banyak Janda Atau Memang Suaminya Lagi Masjid Bagaimana Cara Melembutkan Hati Suami Maka Duduk Ngobrol Sama Suami Jangan Disuruh Suaminya Ke Masjid Tapi Diajak Tahu Bedanya Ngajak Sama Nyuruh Nyuruh Itu Bang Adan Masjid Itu Suami Ini Sama Tapi Kalau Diajak Bang Ayol Kemudian Duduk Sama Suami Jelaskan Dapat Apa Sih Solat Di Masjid Dapat Apa Banyak Orang Itu Tidak Tertarik Solat Di Masjid Karena Dia Tahu Dapat Apa Bayangin Kenapa Ada Sebagian Orang Itu Merantau Kerja Ke Jakarta Kenapa Bang Jauh Ke Jakarta Kerja Di Cerebon Enggak Karena Kalau kerja Di Cerebon Yang Gih Paling Dua Juta Selan Jakarta 50 Juta Berangkat Bang Bismillah 50 Juta Kita Bandingkan Dengan Solat Biru Dapat Satu Solat Satu Masjid 27 Bang Abang Ke Jakarta Jauh Jauh Nyampe Masa Ke Masjid Nggak Nyampe Itu Diajah Arti Diajah Berfikir Jangan Dipaksa Kenapa Karena Suami Pemimpin Sedangkan Istri Posisinya Bukan Atasan Jadi Sampaikan Di Allah Ternyata Di Masjid Pahalanya Besar Bang Bang Sampaikan Seperti Itu Mudah Mudah Dengan Cara Seperti Itu Dia Tertarik Untuk Kem Dan Biasanya Nanti Ramadan Ke Masjid Untuk Melihat Malam Pertama Ramadan Orang Orang Kayak Gini Ke Masjid Ada Masjid Ramadan Masjid Tapi Biasanya Yang Seperti Ini Tiga Hari Sepuluh Hari Habis Itu Berhenti Bismillah Abang Izin Bertanya Apakah Di Setiap Kajian Sunnah Kita Yang Selalu Share Atau Flyer Di Saat Kajian Itu Termasuk Hawa Nafsu Apakah Termasuk Ucup Atau Ria Faham Setiap Kajian Sunnah Yang Selalu Share Disebarkan Segini Sebenarnya Kita Itu Punya Nafsu Tadi Kita Sampaikan Nafsu Kita Itu Bisa Diarahkan Kepada Yang Positif Bisa Diarahkan Kepada Yang Negatif Maka Salah Satu Cara Menempat Nafsu Kita Ini Diarahkan Kepada Yang Lebih Baik Dan Lebih Mulia Maka Allah Selalu Ingatkan Ketika Menyebutkan Tentang Dunia Rizki Tuhan Itu Lebih Baik Dan Lebih Kekar Maka Diingatkan Dengan Bidadari Surga Nikmat Surga Supaya Nafsunya Kesana Kau Kepingin Ya Kepingin Anak Kepingin Kalau Bisa Punya Istri 70 Ya Di Surga Bisa 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 Seperti Jadi Bagaimana Diarahkan Ketika Seorang Men-share Kajian Menyebarkan Kajian Apa Tujuannya Sebagian Tujuannya Ujian Sanjungan Ya Udah Engkau akan Dapat Kujian Dan Sanjungan Tapi Kalau Tujuannya Mencari Keriduan Allah Ustaz Anda Bukan Ustaz Anda Tidak Bisa Cerama Tapi Anda Ingin Menyampaikan Agama Allah Ini Walaupun Satu Akhir Beliru Anni Wala Akhir Mungkin Dari Sahib-sahib Anda Melihat Flyer Kajian Kemudian Dia Hadir Anda Dapat Bagian Pahala Dia Hadir Maka Tolong Niat Disitulah Yang Membedakan Antara Kita Lillahi Ta'ala Atau Tidak Ustaz Ustaz Mohon Nasihatkan Kepada Kami Para Istri Ini Banyak Pertanyaan Dari Para Istri Agar Mampu Dimasukkan Surga Allah Nasihat Kami Atas Perlaku Suami Yang Kadang Terlalu Mengikuti Nafsu Amarah Yang Sering Menyakiti Hati Kami Dan Agar Kami Mampu Mengurangi Kemarahan Di hati Suami Jazak Nah Jemaah Di Antara Akhlak Buruk Itu Al-Qabok Marah Ketika Datang Seorang Sahabat Minta Kepada Nabi Alayhi Surat Nasihat Apa Nasihat Nabi Alayhi Surat Lat Tengok Jangan Marah Sahabat Ini Minta Lagi Kasih Wasil Jangan Marah Ternyata Marah Itu Sumber Petaka Kita Lihat Kejadian Kejadian Seorang Menggunung Karena Marah Ada Istri Yang Membakar Suaminya Ketika Tidur Disiram Bensin Dibakar Karena Ada Suami Yang Mencekik Istrinya Sampai Mati Karena Marah Ada Suami Yang Menceraikan Istrinya Karena Marah Jadi God Ini Orang Kalau Sudah Marah Diikutin Siapa Itu Marah Yang Bukan Karena Allah Bagaimana Istri Menghadapi Suami Yang Suka Marah Yang Pertama Para Istri Ini Hendak Menjadikan Suaminya Seperti Burung Elang Bisa Burung Elang Bisa Nurut Jawa Sampai Ada Sebuah Permisalan Ini Masa Ada Seorang Perempuan Ngadukan Suami Anah Ini Temprame Marah Ini Itu Kata Gurunya Mengatakan Oh Kok Kepingin Suamimu Bisa Hidup Nyaman Bersamamu Iya Kalau Gitu Engkau Datangkan Kepadaku Tiga Kumis Singa Siap Yang penting Suami Anah Nanti Jadi Baik Sama Iya Ini Permisalan In Menggambarkan Bagaimana Istri Itu Mampu Akhirnya Dia Berangkat Ke Kebun Binatang Singa Itu Dilemparin Daging Sama Dia Tiap Hari Sampai Dia Bisa Dekat Sama Singa Singa Itu Kalau Kenyang Tidak Makan Orang Dia Gunting Kumis Dia Berikan Kepada Gurunya Ini Kumis Singa Kata Gurunya Singa Bisa Tunduk Sama Engkau Suamimu Gak Bisa Ini Masalahnya Engkau Berarti Masalahnya Di Istri Artinya Sebenarnya Istri Itu Mampu Untuk Membuat Suaminya Gak Mampu Banyak Istri Mengatakan Ya Allah Suami Masalah Masalah Remeh Ustaz Jadi Besar Engkau Sudah Tahu Bagaimana Tidak Ada Masalah Remeh Di Bagaimana Suamimu Tidak Lapar Orang Kalau Lapar Itu Bawaannya Marah Suamimu Tahu Tiap hari Suami Berangkat Kerja Jam Tujuh Biasanya Suami Biasanya Akan Cari Sepatu Kos Kakinya Tidak Ada Kadang Istri Mengatakan Eh Mana Kos Kaki Wallah Wallah Suami Mau Berangkat Kerja Istri Wallah Wallah Ribut Lagi Jangan Pernah Itu Terjadi Istri Yang Sudah Hidup Puluhan Tahun Udah Tahu Dengan Karakter Suaminya Apa Yang Menyebabkan Suami Marah Dia Udah Tahu Maka Bagaimana Dia berusaha Untuk Menutup Celah-celah Amal Ada Suami Yang Selalu Marah Karena Kopinya Habis Karena Tahu Biasanya Biasanya Dulu Jama-jama Itu Wadah Kopinya Besar Kadang-kala Gelasnya Itu Tidak Bening Jadi Tidak Tahu Sama Isi Tau-tau Suami Pulang Mana Kopi Ini Marah Marah Mulai Saat Ini Belikan Termos Taruh Di Sebelah Kopinya Mana Kopi Ada Jadi Marah Jadi Bikin Dia Tidak Bisa Marah Kan Lama Kelamaan Kebiasaan Marah Itu Hilah Karena Kita Yang Menutup Celah Suami Selalu Kehilangan Kos Kaki Mau Berangkat Kerja Ante Belikan Dua Lusin Mana Kos Kaki Pakai Yang Baru Tidak Usah Ribut Yang Lama Pakai Yang Baru Insya Allah Mampu Istri Ini Allah Kasih Kelebihan Allah Kasih Kelebihan Allah Mengatakan Tentang Kelbihan Wanita Ini Sakinah Tempatnya Sakinah Itu Istri Maka Bagaimana Suami Pulang Dari Tempat Kerja Itu Kepingin Langsung Sampai Rumah Bikin Suasananya Mendukung Maka Sering Anda Sampaikan Kalau Suami Pulang Kerja Jangan Tanya Dari Mana Tanya Mau Apa Syok Itu Kalau Suami Ditanya Setiap Datang Mau Apa Bang Mau Yang Panas Yang Dingin Dia Tidak Akan Ke warung Sebelah Tidak 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 Mau Apa Silahkan Menunya Dikas Bikin Seperti Jadi Ada Kenyamanan Suami Di rumah Sambil Didoakan Sambil Didoakan Suaminya Semoga Dia Jadi Tidak Pemarah Alhamdulillah Akhirnya Bisa Kajian Langsung Ya Kita Dua Tahun Ini Online Terus Alhamdulillah Semoga Allah Mengangkat Pandemi Ini Apabila Sedang Sholat Tahajud Tiba Tiba Terdengar Adan Subuh Hati Terasa Jengkel Dalam Hati Bicara Cepat Banget Adan Perasaan Belum Masuk Waktu Subuh Apakah Tindakan Ini Termasuk Mengikuti Nafsu Apa Hukumnya Apakah Sah Sholatnya Apabila Tetap Dilanjutkan Meski Sudah Adan Subuh Jemaah Rahimah Kum Allah Kita Kadangkala Telah Bangun Mau Sholat Jadi Bukan Tukang Adan Yang Salah Jadi Kita Kadangkala Nyalahkan Tukang Adan Apa Tukang Adan Anab Bahku Mau Sholat Ini Sudah Adan Bukan Sebagian Menyalahkan Mu'adzim Di Masjid Karena Dia Mau Sahur Tau Adan Apa Yang Adan Yang Seharus Disalahkan Itu Diri Dia Sampaikan Ini Gara Gara Anda Mengikuti Nafsu Seharusnya Anda Bangun Nye 2 Seharusnya Anda Bangun Nye 3 Ya Allah Ampuni Hamba Gimana Dengan Sholatnya Lanjutkan Lanjutkan Karena Kau sudah Masuk Kedalam Sholat Tersebut Lanjutkan Sholat Tersebut Selesaikan Sholat Itu Tidak ada Masalah InsyaAllah Tapi Bagaimana Bagaimana Kita Memontrol Hati Kita Jum' Tep Anda Rasa Ini Pertanyaan Yang Terakhir Nah Soalnya Anda Sudah Lepang Sudah Berapa Jum' Tep Anda Akan Jawab Mungkin Yang Ada Kaitannya Dengan Tema Ini Mungkin Sudah Dijawah Afwan Bagaimana Menasihati Anak Yang Pemarah Dan Kasar Baru Ya Karakter Manusia Itu Ada Yang Bawaan Lahir Ada Yang Terbentuk Setelah Lahir Ada Orang Yang Masya Allah Sejak Kecil Itu Lembut Ya Penyayang Dia Ada Kucing Dia Gendong Tapi Ada Yang Lihat Kucing Dilempak Ada Anak Yang Sedang Kecil Itu Suka Berbagi Masya Allah Sampai Umi Marah Sama Anak Kenapa Kuih Di rumah Dibawa keluar Semua Dia Ini dari Kecil Sudah Delmawan Akhirnya Dia Bawaan Lahir Tapi Ada Yang Bahik Dia Punya Banyak Tidak 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 Begitu Pula Ada Anak Yang Pemarah Tapi Ada Anak Yang Lemuh Bagaimana Sikap Kita Engkau Lihat Anak Ini Pemarah Karena Bawaan Lahir Atau Karena Dampak Lingkungan Karena Lingkungan Juga Membentuk Karakter Sebagian Orang Mengatakan Ustaz Suami Ana Ini Suka Marah Dan Memang Keluarga Mereka Itu Tempran Jadi Memang Sudah Bisa Jadi Dari Keturunan Atau Dari Lingkungan Apa Sikap Kita Ngelihat Anak Kita Anak Kita Nurun Bapak Kadang Nurun Bapak 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 Suka Marah Marah Sehingga Anak Seperti Itu Kalau Tidak Berarti Karena Bawaan Lahir Bukan Karena Melihat Orang Tua Apa Yang Harus Kita Lakukan Berdoa Lagi Minta Sama Allah Ada Sebuah Doa Nabi Mungkin Sebagian Kita Tidak Pernah Baca Doa Tentang Bicara Karakter Beliau Najarkan Doa Dan Membaca Doa Ini Di Istiftah Solat Malam Beliau Beliau Mengatakan Allahumma Dini Liahsanil Akhla La Yahdi Liahsan Illa Anta Wasrif Anni Sayyihaha La Yasrifu Anni Sayyihaha Illa Anta Ya Allah Berikan Pertunjuk Kepadaku Kepada Akhlak Yang Paling Ruliah Karakter Yang Paling Baik Jauhkan Aku Ya Allah Palingkan Aku Dari Akhlak Akhlak Yang Buruk Dari Karakter Karakter Yang Jelek Tidak Ada Yang Bisa Membalinkan Kecuali Doa Maka Orang tua Berdoa Minta Sama Allah Supaya Anaknya Diperbaiki Memiliki Karakter Yang Baik Kalau Anaknya Sudah Besar Sudah Bisa Berdoa Maka Ajarin Baca Doa Ini Tulis Kau Baca Doa Ketika Kau Sujud Kau Minta Sama Allah Az-Zawajal Karena Memang Jalan Pintas Itu Meminta Kepada Allah Az-Zawajal Yang Kedua Perlu Ada Pembiasaan Karakter Yang buruk Ini Bagaimana Berubah Menjadi Karakter Baik Dengan Pembiasaan Yang Baik Sampai Kalau Kau Marah Katakan A'udzubillah Nasyaitan Rasyid Jadi Diajar Marah Baca A'udzubillah Nasyaitan Rasyid Biasakan Anak Itu Kemudian Nanti Ketika Kau Marah Rubah Posisi Anak Marah Suruh Duduk Ketika Berdiri Suruh Duduk Duduk Masih Marah Suruh Rembahan Maka Proses Ini Adalah Proses Memperbaiki Dia Supaya Gak Gampang Marah Mungkin Dengan Cara Seperti Itu Kita Bisa Memperbaiki Anak Kita Dan Orang Tua Perlu Sabar Menghadap Itu Mungkin Dapat Anda Sampaikan Tinggal Satu Hadiah Lagi Jaman Pertanyaan Anda Akan Kasi Hadiah Ini Kepada Yang Paling Tua Adek Umur 100 90 80 Mana Masha Allah Amir Ghalib Amir Ghalib Nah Umur Berapa Amir Ghalib 86 Anak Mau Kasi Hadiah Masha Allah Kirimkan Kebelakang Hadiah Masha Allah Kirimkan Ke Amir Wadih Masha Allah Lihat Jemaah Menuntut Ilmu Itu Gak Ada Batasan Waktunya Jangan Jangan Merasa Anak Sudah Tua Sudah Gak Bisa Belajar Yang Tua Seharusnya Lebih Semangat Karena Biasanya Orang Tua Itu Waktunya Gak Lama Paling Tidak Menjadi Bekal Ketika Dia Meninggal Barat Ketika Dapat Tangan Sampaikan Kurang Dunia Mohon Ma'af Sallallahu Adalami Mohamad Wa Al-Ali Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Al-Fatihah